Ini ada pantauan dari Sarlangun nih lor Seorang remaja wargo kecamatan Limun, Sarlangun dilaporkan tenggelam saat berenang di sungai Limun Pada Sabtu 10 September 2022 kemarin Setelah 3 hari operasi pencarian, jasad remaja tersebut ditemukan sejauh 3 km dari lokasi dikabarkannya tenggelam Nah ini untuk lor-lor semuanya, supaya hati-hati Ini khususnya lebih khususnya lagi ke yang tidak bisa berenang nih Janganlah berani-beraninya mandi di sungai yang besar atau apalagi dalam Ya tak, kita tengok di pantauan Bang Jack Ya Allah, angkatlah, angkatlah Ya Allah Bram warga Pulau Pandan kecamatan Limun Hanyut pada 10 September 2022 Bram Hanyut terbawa arus di salat kerasnya aliran sungai Batang Limun Setelah melakukan 3 hari proses pencarian dengan menelusuri aliran sungai Senin pagi, Bram berhasil ditemukan dalam keadaan mengapung di tengah sungai Jasad Bram berhasil ditemukan warga mengapung di tengah aliran sungai Batang Limun Jasad Bram ditemukan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Bram ditemukan warga yang tidak sengaja melihat jasad Bram mengapung di tengah sungai Sejauh 3 km dari lokasi dikabarkan tenggelam Dengan menggunakan perahu kayu, warga Pulau Pandan menekatinya dan membawa ke tepi sungai Jenazah Bram langsung dibawa ke rumah duka yakni RT 04 Desa Pulau Pandan dan kecamatan Limun untuk dilakukan proses pemandian hingga pemakaman Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!